Kita ke Gali, Gali bagaimana kondisi harus mudik di Kali Kangkung? Baik, selamat malam. Eva Adhan juga pemeriksa benar sekali bahwa dua hari jelang Hari Raya Idul Fitri tampak kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Kali Kangkung ini tampak mengalami penurunan, bahkan cenderung lenggang. Dan memang masih ada kendaraan yang melintas, namun ini sudah tidak sepadat dalam seperti dua hari terakhir. Memang dan kami terima dari informasi dari Polda Jawa Tengah memang untuk kendaraan yang melintas ini diperkirakan sudah mencapai puncaknya pada 6 April dan 7 April kemarin di mana pada 6 April ini jumlah kendaraan yang melintas ini mencapai kurang lebih 68.000 unit kendaraan bahkan mencapai 70.000 unit kendaraan. Begitu juga pada tanggal 7 April kemarin jumlah kendaraan yang melintas ini mencapai angka 60.000 unit kendaraan. Dan dengan adanya jumlah kendaraan yang melintas ini maka hampir dapat dipastikan malam ini tidak akan ada lagi kepadatan yang terlihat di gerbang tol Kalikangkung. Dan hal ini juga ditandai dengan tidak adanya di one-way lokal yang diberlakukan mulai dari kilometer 414 atau gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 442 atau Eksitol Bawet. Seperti tadi malam ini juga bisa kita saksikan ketika terjadi kepadatan ini maka langsung berlakukan one-way lokal dimana ini berlangsung selama 2 hingga 3 jam ke depan untuk mengurai kepadatan lalu lintas namun sekali lagi kami informasikan bahwa one-way lokal ini sudah tidak ada lagi malam ini. Dan selain itu untuk one-way nasional yang mana mulai dari kilometer 72 hingga kilometer 414 di gerbang tol Kalikangkung ini kemungkinan juga akan berakhir pada malam ini atau sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun ini masih mengikuti kondisi di lapangan atau menyesuaikan kepadatan lalu lintas yang ada di sepanjang jalan tol Transjawa menuju Jawa Tengah atau melintas di gerbang tol Kalikangkung ini. Dan nantinya jika memang tidak ada kepadatan kemungkinan akan berakhir pada 24 dini hari nanti dan kemungkinan akan berlaku lagi pada pukul 8 pagi hingga 24 dini hari pada tanggal 9 April. Namun sekali lagi kami informasikan bahwa ini mengikuti diskresi dari pihak kepolisian atau menyesuaikan keadaan di lapangan. Dan kami perlu ingatkan kembali bahwa Jawa Tengah tahun ini kembali menjadi tujuan terbanyak bagi pemudik di mana jumlahnya ini mencapai angka 61,6 juta jiwa. Dan saat ini sudah ada sekitar 200 ribu unit kendaraan yang melintas ke gerbang tol Kalikangkung menuju ke Jawa Tengah. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari gerbang tol Kalikangkung dan jangan lupa tetap jaga semangat perjalanan. Kembali ke studio, Eva. Terima kasih Galisa Putra. Sebelumnya juga ada Sarah Ruhendi. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Terima kasih telah menonton!